Dan pemerintah untuk mengetahui kemuliaan hari ulang tahun TNI AU yang ke-72. Mari kita akan bergabung dengan Aprilia Putri di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta. April, saya melihat di belakang Anda juga sudah banyak masyarakat yang ingin berfoto. Ya, Leza dan pemirsa, upacara peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Udara ke-72 baru saja berakhir. Upacara ini dimulai pada pukul 7.30 pagi tadi dan berakhir sekitar pukul 10.58 pagi hari ini. Dan acara tadi diinspekturi langsung oleh Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal TNI Yuyu Sutisna. Tadi dalam pidatonya Yuyu Sutisna mengarahkan kepada para anggotanya untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Serta beliau memberikan informasi membahagiakan begitu terhadap pasukannya atau anggota TNI AU yang mana saat ini pihak TNI Angkatan Udara sedang memiliki program seribu rumah untuk diberikan begitu kepada para anggota TNI AU yang mana ini menjadi fokus utama untuk para anggota TNI yang akan pensiun. Dan selanjutnya Marsikal TNI Yuyu Sutisna juga menghimbau kepada anggotanya menjelang pemilu mendatang untuk tidak ikut serta dalam segala bentuk kegiatan dari pemilu atau yang akan datang, pilkada yang akan datang. Serta untuk acara hari ini tadi pemirsa setelah upacara inti selesai ada pun pertunjukan yang dilakukan oleh pasukan dari TNI Angkatan Udara sendiri. Di antaranya yaitu atraksi rampak gendang yang mana dihadiri oleh berbagai atraksi termasuk reok ponorogo yang merupakan ciri khas dari kesenian Indonesia. Dan juga setelah itu ada juga atraksi Jupiter Aerobatic Team yang mana terdiri dari 6 pesawat yang melakukan manuver di langit dan memiliki berbagai jenis atraksi baik dari segi manuver yang tajam maupun menikung. Dan manuver-manuver ini sangat apik dilakukan oleh Jupiter Aerobatic Team yang mana merupakan tim unggulan dari TNI Angkatan Udara. Selain ada Jupiter Aerobatic Team pemirsa ada juga F-16 yang hari ini sangat menarik perhatian pengunjung ataupun hadirin yang ada di ulang tahun TNI Angkatan Udara. Demikian yang dapat saya laporkan kembali ke Renza. Baik, terima kasih Aprilia Putri melaporkan langsung dari Landut Halimperanakusuma Jakarta. Selamat kembali bertugas April. Itu dia pemirsa bagaimana kemeriahan dari perayaan hari ulang tahun ke-72 TNI AU. Kita melihat bersama ada sejumlah pagelaran yang dipertontonkan hari ini karena memang perayaan hari ulang tahun TNI AU diraihkan sejak hari Sabtu, Minggu, dan hari ini hari Senin. Drum band Akademi Angkatan Udara juga tadi sempat menampilkan sejumlah kemewahan dari tabuhan drum yang memang diberikan dari Akademi Angkatan Udara selain itu juga ada pencak silat merpati putih. Terus yang menjadi salah satu tontonan menajubkan dalam perayaan hari ulang tahun TNI AU ke-72 adalah Aerobatic Team. Dari pesawat Jupiter Aerobatic Team ini juga menjadi salah satu andalan dari perayaan hari ulang tahun TNI AU ke-72. Dan pemirsa demikian spesial report untuk hari ini Anda dapat menyaksikan spesial report selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Mamosyar Reza pamit turun diri. Terima kasih. Selamat menyaksikan Intermezzo.